Sementara itu, Kementerian Keuangan resmi mencopot Eko Darmanto dari Jabatan Kepala Direkturat Bia Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pemeriksaan di KPK, Eko Darmanto mengakui tidak melaporkan seluruh harta kekayaannya dalam LHKPN. Direkturat Jenderal Bia dan Cukai telah melakukan klanifikasi kepada yang bersangkutan dengan hasil bahwa yang bersangkutan mengakui tidak sepenuhnya melaporkan harta kekayaannya. Atas klanifikasi tersebut, Saudara Ede dicopot dari jabatannya. Nah, untuk memudahkan pemeriksaan, tadi itu dicopot. Dan sekarang kami, Inspekturat Jenderal, menindaklanjutnya sudah melakukan pemeriksaan lanjutan. Hari ini yang bersangkutan kita panggil karena kemarin dipanggil KPK. Tadi sudah datang.